Intro Bertahan hingga kedatangan Tuhan Bertahan hingga kedatangan Tuhan Artinya kita setia Itu yang akan kita refleksikan Tiga poin Yang pertama Paulus mengatakan tentang ucapan syukur Sebab keselamatan itu anugerah Allah Ada dua cara kalau mau selamat Ada orang yang mengatakan kalau mau selamat ya carilah keselamatan Werno-werno caranya Cari Cara yang kedua kalau mau selamat Ya terimalah keselamatan dari Tuhan Sudara milih mana Milih cari surga Atau cari yang punya surga Kristen mengajarkan Jangan cari surga Cari yang punya surga Ini jelas ini keselamatan Maka kata kunci yang pertama adalah Ucapan syukur atas kasih Tuhan Jujur Berapa umurmu Jejar Dihitung sendiri-sendiri Lalu berapa kebaikan amal yang sudah kau buat Coba hitung berapa kesalahan Kekilapan dosa Yang sudah kita lakukan Kalau jujur Kesalahan kita Lebih banyak dari amal kita Jujurlah Oleh sebab itu ucapan syukur Kata kunci yang pertama Hari ini kita bersekutu Kita mengucap syukur Karena Tuhan maha kasih Tuhan menolong kita Tuhan tetap memberkati kita Kalau orang tidak ingat ini Maka dia tidak sadar Setelah kena COVID-19 Saya tergelita Karena COVID Di Panti Waluyo Lalu tiga bulan kemudian Kena stroke Saya memang sedih Tapi saya juga bersyukur Karena dari situ Saya sadar Oh hidupku ringgih Tapi mengucap syukur Karena Tuhan tetap Menolong Coba kalau itu Saya berharap Bapak Ibu Tidak usah seperti saya Mengucap syukur saja Yang seperti saya Tidak harus sakit Parah Dan hampir tidak tertolong Tidak usah Ucapan syukur Kata kunci yang kedua Sudara baca di Filipi 1 3-11 Doa Dan Persekutuan Aku mendoakan kamu Kamu mendoakan aku Kita saling mendoakan Kita bersekutu Dalam persekutuan ini Doa Dan Persekutuan Doa Dan persekutuan Ketika tinggal di belakang gereja ini Sian Saya dan istri Mendapat tamu Dan begitu tamu pulang Kami berdua itu Tak bisa menahan diri Meskipun coba menahan Kami menangis Karena ada warga Ibu-ibu Yang datang Dan dia Pak Pendeta Saya soan Saya kok ngimpi Pak Pendeta itu menangis Terus Peripun Saya kesini Mau berdoa Jadi dia datang Tidak bawa apa-apa Tapi dia bawa doa Dan begitu pulang Kami berdoa Menangis Karena apa Tuhan mengutus Dia menguatkan Memang kami saat itu Sedang down Betul Dan ada orang yang ngimpi Pak Pendeta menangis Dia datang Dia berdoa Dia tidak bawa apa-apa Tapi doanya yang tulus Luar biasa Pernah tidak Kita berdoa Untuk sesama kita Doa Dan Persekutuan Doa Dan Persekutuan Inilah kata kunci yang kedua Doa Dan Kedung gereja ini Masih lama Karena proses finishing Tentu lama Tapi itu tidak soal Kemarin kita ketemu di Pemantan Kenteng Ya Pak Selamat dan teman-teman majelis Dan visitator Klasis Mengatakan begini Pak Bu Goleono Endi Cari Dimana Ada enggak Orang Mugar atau Membangun gereja Terus Mangkrak Seperti Hambalang Ada enggak Ada enggak Enggak ada Meskipun dengan susah payah Tuhan itu tidak tinggal diam Dengan banyak cara Orang yang membangun gereja Dengan tulus Pasti akan bisa Menyelesaikannya Amin Juga dengan ini Nah Bapak Ibu Doa Tentu dengan Doa itu Juga dengan Dengan Tindakan Mungkin punya kenalan Mungkin punya teman Mungkin cucunya Mungkin saudaranya Dan seterusnya Dan seterusnya Doa Dan persekutuan Dan saya yakin Bahkan kepada Pak Stephanus Ketua Panitia Saya pernah bilang Pak Saya nanti Emeritus Itu Mei 2024 Dan saya berdoa Sebelum Mei 2024 Gedung gereja ini Sudah selesai Amin Itu doa Dan doa Hanya untuk orang yang beriman Yang terakhir Tidak cukup Ucapan syukur Doa Tapi Iman Dan kasih setia Yang nyata Sampai akhir Iman Dan kasih setia Yang nyata Ini poin ketiga Maka Paulus mengungkap Di Filipis 1 3 Sampai 11 Diungkapkan Bagaimana Kamu harus setia Harus suci Sampai akhir Sudah-sudah Biarlah ini Menjadikan doa Dan kerinduan kita Nanti jam 11 Untuk Diaken Sedara bagi yang belum tahu Majelis itu ada Tiga unsur Satu itu pendeta Dua itu penatua Tiga itu Diaken Jadi jangan berkata Bapak majelis dan Bapak pendeta Salah Sing disebut Majelis kuwi Siji pendeta Loro Penatua Tiga Diaken Itu namanya Majelis Itu Nah Nanti jam 11 Diaken Akan kumpul Di juglo Nanti kita akan Ngobrol tentang Pelayanan Kasih Zaman Sekarangki Kudu Biye Zaman Berubah Tantangan Berubah Situasi Politik Berubah Kita juga Harus Berubah Dan nanti 12 orang Diaken Akan saya Ajak Ngobrol Tentang Ini Bocoran ya Salah satu Model Yang sedang Dibuat oleh Teman-teman Radio Dan multimedia Adalah Sedang Membuat Tempat Di dekatnya Kantor Padepoan Ada ruangan Gede Agak Agak besar Kosong Sekarang sedang Digarap Kita akan Punya Radio On Youtube Channel Artinya Nanti PAPA Persekutuan Bisa dari sana Nanti Akan ada Bimbingan Untuk para Yang akan Mimpin PA Melalui Alat itu Sehingga Tidak perlu Takut Dan Seterusnya Salah satu Pelayanan Kasih kita Berbasis Ini Digital Karena sekarang Jamannya digital Itu Alat ini Kenapa Kemarin Ada tamu Empat orang Dari Toraja Gerija Toraja Datang Empat orang Kenapa Karena dia Lihat Disini Kok Hebat Gereja Hundoh-undoh Di depan Untuk masyarakat Umum Kok Gereja Punya Radio Gereja GKJ Itu Pada Umumnya Tidak Punya Radio Coba Dicari Dimana Ya Hanya Disini Lalu Ada Pemuda Datang Pemuda Datang Pak Kok Diajari Jadilah GKJ Ada Dua Yang Punya Radio Satu Per Dua Wanosobo Kenapa Karena Pemudanya Bergerak Bersama Pendeta Pendetanya Juga Masih Muda Kompak Gitu Ya Pelayanan Kasih Berbasis Digital Nanti kita Kembangkan Tapi Pelayanan Kasih Lain Tetap Ya Kita Punya Rumah Sakit Sekolah Dan Lain Sudara Tema Kita Adalah Bertahan Hingga Kedatangan Tuhan Dan Saya Berdoa Semuanya Bisa Setia Sampai Akhir Meskipun Hidup Kita Makin Tidak Ringan Tapi Di Dalam Tuhan Kita Akan Dimampukan Tuhan Memberkati Amin